untuk mengakhiri nyawa manusia secara cepat. Racun Sianida dulu juga populer dijadikan sebagai zat untuk bunuh diri, seperti yang banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh Nazi. Berikut, On The Spot merangkum beberapa tokoh dunia yang tewas karena racun Sianida. Eva Anna Paula Brown adalah istri dari pemimpin tertinggi Nazi yaitu Adolf Hitler. Pada 30 April 1945, Eva Braun dan Adolf Hitler melakukan tindakan bunuh diri saat tentara Uni Soviet mengejar mereka pada Perang Dunia Kedua. Braun menggigit kapsul Sianida, sedangkan Hitler menghabisi nyawa dengan menembak kepala. Keduanya bunuh diri hanya berselang 40 jam, setelah keduanya menikah pada 29 April 1945. Jasad mereka dibawa melalui pintu keluar darurat bunker ke kebun belakang Reis Kanslai yang sudah hancur. Kemudian ditempatkan di sebuah kawah bom dan diserang bensin lalu dibakar, diiringi suasana pengeboman oleh Angkatan Darat Merah Uni Soviet. Atas tewasnya Hitler dan istrinya tersebut, pasukan Nazi Zerman akhirnya menyerah kepada pasukan sekutu. The Imitation Game Beberapa dari kita mungkin pernah menonton film yang rilis pada tahun 2014 selalu. Film ini berlatar belakang kisah nyata tentang upaya Alan Turing dalam memecahkan kode enigma yang dipakai Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Kisah hidup Alan Turing ini berakhir tragis dengan kematian sang tokoh karena bunuh diri. Alan Turing merupakan ahli matematika, logika, dan kriptografer Inggris. Ia dihukum karena mengakui hubungan seksualnya dengan sesama jenis. Pada saat itu di Inggris, homoseksual adalah perbuatan tidak senonoh dan dapat dihukum. Alan Turing diberikan pilihan penjara 18 bulan atau pengebirian kimia yang berefek pada pembesaran payudara. Turing memilih pilihan kedua, namun gerata kuat menahan hinaan dan terasa sakit atas hukuman yang diterimanya, akhirnya ia memilih menghabisi nyawanya sendiri. Pada 8 Juni 1954, Alan Turing ditemukan sudah tidak bernyawa. Diduga kuat, Alan Turing sengaja memakan sebuah apel yang sudah diberi racun Sianida. Alan Turing sengaja melakukan adegan Snow White yang ternyata merupakan dongeng favoritnya. Berikutnya ada Heinrich Louis-Paul Himmler. Ia adalah komandan Schustauer SS Jerman dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Nazi. Ia juga menjadi organisator utama Holocaust. Sebagai penyiri dan opsir yang bertugas di kamp konsentrasi Nazi dan regu kematian Einzat Goten, Himmler bertanggung jawab atas pengalimentasian pembasmian skala industri antara 6 sampai 12 juta jiwa. Korban-korbannya ialah orang Yahudi, Slavia, Gypsy, Homoseksual, Komunis, Liberal, Freemason, Polandia, bangsa kulit hitam, dan orang dari banyak bangsa lain. Menyusul takluknya Jerman, Himmler mencoba melarikan diri dengan identitas palsu, namun tidak lama tertangkap lagi. Himmler pun bunuh diri pada 23 Mei 1945 saat menjadi tahanan pasukan Inggris. Ia mengunyah pil cyanida yang disembunyikan pada mulutnya saat ia tengah diperiksa oleh dokter. Dalam pemilihan tahun 1928 di Selandia Baru, George Black yang masih berusia 24 tahun terpilih menjadi Perdana Menteri Termuda pada saat itu. Sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, George Black pernah menolak untuk mendukung rencana Undang-Undang Keuangan yang mengusulkan pemotongan gaji pelayanan publik, dan dia juga menentang keputusan untuk menanggungkan pembangunan jalur rel veta api yang menghubungkan Kawatiri dan Ina Ngakuha. Namun sayang, karir cemerlangnya di dunia politik sebagai Perdana Menteri terbilang tidak. Pada 17 Oktober tahun 1932, George Black yang masih berusia 28 tahun ditemukan tewas di Makara Beach. Setelah diselidiki oleh pihak berwajib, diketahui bahwa George Black memutuskan mengakhiri hidupnya dengan meminum racun cyanida. Selain itu, pihak berwajib juga menemukan bahwa George Black mempunyai masalah dalam keuangan, serta menderita sakit kejiwaan yang tidak stabil selama beberapa bulan sebelum kematiannya. Wallace Home Carothers adalah seorang ahli kimia di Amerika Serikat. Selain itu, ia adalah seorang penemu untuk bahan nylon. Wallace Carothers menerita penyakit depresi sejak muda. Meskipun Wallace Carothers berhasil menjadi penemu bahan nylon, ia merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak pencapaian dan juga merasa sudah kehabisan ide. Penyakit depresinya tersebut bertambah parah dikarenakan oleh kematian adiknya berama Isobel. Akhirnya pada malam tanggal 28 April 1937, ia meminum koktel jus lemon yang sudah dicampurkan kuat nasium cyanida untuk mengakhiri nyawanya. Seorang tokoh pendeta di Amerika pada tahun 1958 bernama lengkap James Warren Jones atau lebih dikenal dengan nama Jim Jones membuat aliran sesat yang diberi nama People's Temple. People's Temple membuat heboh pada tahun 1978 di California karena seluruh pengikutnya melakukan bunuh diri masal. Para pengikut Jim Jones ini dicuci otak untuk percaya bahwa mereka akan menjaga gereja mereka. Lalu para pengikut ini disuruh untuk meminum minuman ungu dicampur dengan cyanida mematikan. Jim Jones juga tewas dalam pembantaian itu. Ia ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Dia diakini telah membunuh dirinya sendiri. Kejadian membunuh diri masal ini dikenal dengan nama Johnstone Massacre. Seorang tokoh neuroscientist di Amerika Serikat bernama Dr. Robert Ferranti telah dituduh membunuh istrinya yang juga seorang neuroscientist bernama Dr. Autumn Klein dengan cara mencampuri zat cyanida pada minumannya. Polisi setempat mengatakan Dr. Robert Ferranti memberikan suplemen untuk membantu istrinya agar bisa hamil pada tanggal 17 April 2013. Tetapi Dr. Autumn Klein meninggal 3 hari kemudian. Klein yang berusia 41 tahun adalah seorang ahli saraf di Universitas Pittsburgh. Sedangkan suaminya juga bekerja di kampus yang sama. Ferranti ditangkap di Virginia Barat. Ketika Klein meninggal, darahnya yang diuji dokter begitu asam. Hasilnya memang ada zat cyanida dalam darah Klein. Dua hari sebelum Klein jatuh sakit, Ferranti menggunakan kartu kredit untuk membeli lebih dari 220 gram cyanida. Polisi mengatakan zat itu dibeli tidak terkait dengan pekerjaannya Ferranti. Dan pemirsa tulet tujuh tokoh yang tewas karena racun cyanida versi on the spot. Terima kasih telah menonton!